. Caroline Bright Ibunda Will Smith sangat terkejut ketika mengetahui putranya menamparkan Chris Rock di panggung Oscar 2022. Sang Ibunda tidak menyangka Will Smith akan melakukan hal tersebut di depan umum. Menurut Caroline, putranya adalah orang yang tidak menyukai kekerasan dan insiden Oscar merupakan kali pertama dia melihat Will Smith lepas kendali. Dia, Will Smith, merupakan orang yang lurus dan ini adalah pertamanya kalinya aku melihat dia lepas kendali. Pertama kali dalam hidupnya, kata Caroline Bright saat diwawancara 6ABC Philadelphia. Namun, Caroline tetap merasa bangga putranya berhasil meraih piala Oscar pertama selama berkarir sebagai aktor. Dia menuturkan Will Smith adalah seorang pekerja keras dan selalu melakukan semua pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Will Smith meraih piala Oscar berkat akting piawainya dalam film King Richard sebagai Richard Williams. Aku tahu bagaimana dia bekerja, betapa keras dia bekerja, dan dia tidak pernah setengah-setengah ujarnya. Menontonnya menunggu, menunggu, dan menunggu. Lalu mendengar namanya, aku berteriak, yes pungkas Caroline yang menonton Oscar bersama keluarganya di West Philadelphia. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences Ampas pihak penyelenggara Oscar 2022 tampaknya mulai mengusut insiden Will Smith yang menamparkan Chris Rock pada Senin, 28.3 lalu. The Academy menyatakan bahwa mereka tidak membenarkan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam ajang Oscar 2022. The Academy tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun, tulis pernyataan resmi The Academy di Twitter. Secara resmi kami mulai mengusut insiden tersebut dan akan menelusuri konsekuensi dan aksi lebih lanjut menurut aturan internal kami, standar perilaku, dan hukum California, lanjutnya. Sementara itu, Will Smith keluar sebagai peraih Piala Oscar 2022 sebagai aktor terbaik. Namun, kemenangan Will Smith itu disebut bisa ditarik kembali lantaran ia melakukan tindak kekerasan di atas panggung Oscar 2022. 2022 usai Chris Rock membuat guyonan soal kondisi kesehatan jada Pinkett Smith. Seorang sumber, dikutip dari New York Post, mengatakan bahwa Ampas memiliki kode etik yang mengikat para penerima penghargaan. Kode yang dirilis pada 2017 itu menekankan poin, menjunjung tinggi nilai-nilai akademi, seperti inklusivitas, membangun lingkungan yang suportif, dan menghormati martabat manusia. Keanggotaan The Academy merupakan privilege yang diberikan kepada orang-orang terpilih dalam komunitas film dunia. Jelas CEO Ampas, Dawn Hudson, dilansir dari Variety. Selain mencapai keunggulan di bidang seni dan ilmu perfilman, anggota juga harus berperilaku etis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai The Academy untuk menghormati martabat manusia, inklusif, dan lingkungan yang mendukung yang menumbuhkan kreativitas, tambahnya. Dawn Hudson juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi anggotanya yang melanggengkan tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Tidak ada tempat di The Academy bagi orang yang menyalahgunakan status, kekuasaan, atau pengaruh mereka dengan cara yang melanggar standar kesopanan yang diakui. Lanjutnya, The Academy secara tegas menentang segala bentuk pelecehan, pelecehan atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia, agama, atau kebangsaan, pungkasnya. Jika memang benar insiden ini bukan setting-an seperti yang diklaim oleh penulis Ramin Setoodeh dan The Academy memegang teguh kode etiknya, bukan tak mungkin piala Oscar 2022 Will Smith bisa ditarik kembali. Terima kasih telah menonton!